Intro Pencegahan dan penanganan itu seperti dua sisi mata uang. Itu yang pertama saya pelaskan. Bahwa untuk menghadirkan kampus yang aman, yang nyaman, untuk sivitas akademika dan semua warga yang ada di kampus, itu kemudian penanganannya juga harus jelas, harus betul-betul tegak. Ada dua paling tidak aturan penting yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan UNESA sendiri sudah membuat pertor tentang kekerasan. Jadi dalam mekanisme penanganan kasus, sering sekali misalnya publik, itu kan ketika ada pelecehan atau kekerasan seksual, apapun bentuknya, kalau bisa pelaku langsung dikeluarkan. Tidak, begitu cara bekerjanya. Kita ada tata cara aturan menentukan sanksi. Kualifikasi sanksi itu ada tiga. Yang pertama kualifikasi yang ringan, sedang, dan berat. Ringan saja itu masih dikualifikasikan tiga. Ringan-ringan, ringan-sedang, ringan-berat. Sedang juga begitu, berat juga demikian. Tapi kualifikasi yang berat ini, itu pasti melibatkan kementerian. Karena itu, entah mahasiswa maupun dosen, itu berhubungan dengan studi tentang kelangsungan hak dan kewajiban, maka itu berhubungan dengan kementerian. Yang pasti, Permendir Bu Ristek, maupun aturan lainnya yang sudah kita desain, memang itu sangat victim-oriented. Betul. Kita memang berpihak kepada korban. Itu sudah menjadi pakem dan juga merupakan komitmen kita. So far, yang kita tangani di ruangan ini, itu masih berhubungan dengan luka psikis. Psikis yang akan di-assess. Kita punya psikolog ya. Ada Bu Nanda yang merupakan psikolog, yang kemudian akan mencoba mengukur itu. Kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es ya. Dia itu yang dilaporkan sedikit, tapi sebenarnya bawahnya itu banyak sekali kasus. Karena banyak korban yang akhirnya dia tidak berani speak up. Pertama, karena itu adalah dianggap aib. Belum lagi dia merasa itu sudah salahnya dia. Misalnya ada korban yang melapor di bulan Desember, sudah kita dampingi. Terus, dia juga cukup memiliki support yang bagus dari sekitarnya dia. Tapi ketika dampak itu cukup mendalam, hingga dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, bisa sangat memungkinkan dia belum mengalami pulih. Tapi yang penting selain support dan dukungan dari orang sekitar, tapi ada keinginan yang kuat dari korban itu sendiri untuk, oke, aku mau berusaha untuk pulih. Penanganan kasus itu dalam merumuskan sanksi, itu adalah prinsip adil dan proporsional. Jadi nggak hanya adil saja, tapi harus proporsional. Kita harus mengukur, karena kasus-kasus KS itu sangat ragam sekali bentuknya. Maka perlu ada sanksi yang kemudian membuat dia jeras, satu pasti, dia belajar, belajar untuk tandaku tidak diberikan, didisiplin begitu, didisiplin. Tapi yang paling terpenting adalah dia direhabilitasi. Terlapor ini kan juga mahasiswa kita yang punya masa depan. Kami akan mengukur, tidak berarti kami tidak berani juga untuk score, atau memecat, atau drop out. Paling tidak yang kita score sudah banyak menurut saya. Saya nggak bisa sebutkan nama-nama mereka. Tapi kan sanksi etik itu kan sifatnya juga sebenarnya tertutup dan rahasia. Dan sidang komite etik saja kan itu tertutup. Karena ini persoalan etika. Persoalan yang tidak perlu harusnya menjadi konsumsi publik. Tapi para pelaku-pelaku yang kami scores itu jelas. Jadi saya mau tekankan bahwa kekerasan seksual yang terjadi itu adalah bukan salah korban. Dan ketika kamu memendamnya sendiri, menyimpannya sendiri, itu akan menjadi beban bagi dirimu. Sehingga setidaknya untuk bisa mengurai beban itu, kamu perlu untuk bercerita ke orang yang menurutmu. Kamu percaya, orang yang kamu tepat, gitu ya. Dan juga melakukan suatu bentuk pelaporan. Misalnya kalau di UNESA ya ada namanya Satgas PPKS, Pencegah dan Penanggulan Kekerasan Seksual. Untuk mahasiswa UNESA yang pernah menjadi korban, atau saat ini sedang jadi korban, kami mau sampaikan, Satgas PPKS 100% di belakang Anda. Kami membela Anda. Kami di pihak kalian, percayalah. Jangan takut untuk kerahasiaan identitas, kerahasiaan data, atau mungkin kalian takut nanti dapat ancaman lagi dari pelaku. Nah, kita jamin bahwa itu adalah salah satu bentuk kode etik kita untuk menjaga kerahasiaan identitas atau data korban. Untuk para pelaku, Pak Rektor, Cak Hasan, jelas memberikan perintah kepada kami. Maka siapapun yang dilaporkan ke kita, tak satu pun menurut saya yang kita simpan. Kita simpan itu artinya kasusnya kita endapkan. Kayak ada di, saya lihat di viral itu, kasusnya menguap. Tidak ada kasus menguap di PPKS. Semua diproses. Tapi tidak mungkin, dan kami terdekat oleh kode etik, menceritakan, tidak mungkin menceritakan, sejauh ini progres dengan pelaku, tidak. Jadi untuk pelaku, kami pastikan, siapapun Anda di UNESA yang berani melakukan kekerasan seksual, pasti kami cari dan kami proses. Sampai jumpa di video selanjutnya.